Intro Gongyang sebuah cerita Fakta adalah nyata Bercerita bahayanya Menyemunyikan manfaatnya Tidak cukup benar menyalahkan Tidak cukup pintar membodokkan Tidak cukup benar menyalahkan Tidak cukup pintar membodokkan Jika cerita sudah sama ku melipat Tidak cukup benar menyalahkan Untuk kajian kita di minggu yang lalu Tentang bagaimana cara menziasati Untuk mencari jodoh Sudah dipraktekkan semua ini Insya Allah Sampai melalui istiqoroh juga sudah Insya Allah Sudah ya Ayo kita dengar Insya Allah kita akan Bahas kajian-kajian kita Untuk next episode kemarin Banyak yang terpending ya Insya Allah Pending lama Sebenarnya juga Kajian-kajian itu ya Teman-teman maik selesai ini Karena Sebenarnya Vitamin Vitamin A ini yang paling penting Haji ya Haji ya Alias ngeji Sombong Masalah Akan kembalanya nanti Vitamin A ini Kembali pada Allah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam Mas Ini Mas Mas Is Enggak Ambil Dan Is since lagi ngomongin akamu ngomongin akamu ini sebenarnya kita lagi ada majlis mountain ya biasanya kita tiap 2 minggu sekali kita ada acara majlis ini kebetulan saman sudah on cam ya jadi langsung aja jadi kayak di prank mas danny tadi udah belum ya belum ya wes ini berhubung kita ke datangan ini dari teman musisi ya Mas Unyep Wahyu Hermawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'ahu ma muala Arabis rahli saudari wa asirli amri wa hlulogdata milisani Yafkowu 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 kemarin korona juga pas Ramadan sekarang masih kita kemarin itu menghadapi dari pasaran kemarin atau pengalaman kemarin atau apa ya yang kita hadapi dalam waktu lalu mungkin kita akan lebih siap di nomad demi yang mudah-mudahan gimana persiapannya udah ada pemanasan namanya Riyadol ya jadi Insyaallah bisa kita siasati dengan puasa sunnah ya kemis ya puasa ocak ya sahban pun ada yang mulbit itu bisa kita siasati seperti itu tapi kalau kita ngobrol nanti masalah kontennya Romadhon ya nanti banyak para asatip para lingkungan memang bahasin TV banyak ya hahaha pasti itu ya jadi makanan kita setiap hari Romadhon mulai pagi sampai malam itu nanti intinya tentang Romadhon ya sebenarnya saya mikir gitu ini tadi dari sara-sara teman-teman di majel sebarang rocker di teman-teman nah kebetulan Mas Wahyu ini ya beliau ini juga salah satu founder di grup kita untuk ngaji ngerasani Allah ya ini sudah terbentuk dalam Udari Katawa jadi disitu ada teman-teman musisi malang ya musisi malang senior banyak kumpulan musisi betul yang dulu aktif kita kita kulirkan dengan venue-venue yang berbeda di rumah-rumah para anggota ngerasani Allah yang kemudian sempat vakum hampir selama tiga tahun tiga tahun lho akhirnya saya ingin rumah jelasin karena ada majel ini merupakan hikmah yang terbesar juga buat teman-teman pengenlah kita saling berkolaborasi untuk ngisi hati barang lagi ya ini istilahnya kayak apa pasukan gabungan ini Hai bani-kroido kalau saya mau nyerang kabungan sampai 10 ini yang positifnya digabungan atau kolaborasi selanjutnya dari ya sebenarnya enggak cocok orangnya juga ya itu-itu lagi kita juga pasukan kalau ruh ini akan berkumpul dengan yang setiap atau yang dengan foto kita lihat gimana Oh dalam jek siap-siap bapak jek jek siap jek 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 dikoan-rokoan siap bapak jadi gitu ya dokter kaku-kaku raih jadi ngomong bahasa newe diri ya karena kekancang itu foto-foto taruh-foto taruh pepujuan sebetulnya ya betul-betul karena sebuah pertenganan itu orang badi karena memang kita eh ditadbirkan untuk kebersamaan misi dan visi kita kalau memang sama ya itu tadi yang pernah kita bahas di episode kemarin ini ya kekancang ini foto-foto taruh pepujuan jadi sama dengan pertemanan ini katakan ke pertemanan yang hanya memanfaatkan saja ya artanya dari pertemanan itu sebenarnya sasa saja selama itu bisa saling bermanfaat ya 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 karena kekancang terus kadung jeru ya kita akhirnya di saat kita susah itu akan akan ketok siwi-dewi dikonyosik memang benar-benar setia memang benar-benar lillahi ta'ala kekancang ini ambil sehingga sekedar kancang nabal-abal wakaya saya gini sosmed ke unu ya ampun ces mesku bosku bahasannya seperti itu ya tapi diberi mendung ya meruasannya ya waduh johon johon berpikir waduh sus unu biasa ya waduh sampe unu aku unu barang ya insya Allah mungkin aja sampe unu ya alhamdulillah ya jadi saya teringat akan sekolah maful sodi koka mantabkakala mantabkakala jadi sebaik-baik teman yang sejati itu adalah teman yang ada di saat kamu menangis saat kamu susah kayak contoh ya kenapa saya bilang begitu saya ngomongin tuh saling menangis dalam hati saya di saat saya mohon doa setiap teman-teman ya siapa yang pertama kali masyarakat untuk kesusahan saya waktu itu kesedihan saya waktu itu masya Allah situlah letak teman yang sejati jadi enggak kalau kau seneng-seneng kau jai ngang-ngang ngomong idul kakek koncernya di rumah ya di saat setahun itu kakek udah ngelumpuh kakek udah ngelumpuh di saat tahun itu enggak enggak tahu namanya dibuat gitu ya enggak itulah sejatinya teman jadi inget ya yang kata-katanya saya dinari betul nanti tanya iya Pak Pak berapa jumlah teman anda ya sejatinya jumlah teman anda nanti iya kalau aku jatuh itu akan bisa jadi ini aku ngak ada di saat aku merasa sepri uang 20 aku merasa teman-teman iya 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 Saya sendiri sebenarnya sama Mas Wahyu ini enggak pernah intens ketemu, kita hanya ketemu, hanya di grup, terkadang diusulah sebenarnya saling sampah, saling oleh, tapi semua itu adalah kodar Allah untuk mempersatukan kita dalam satu kata Tauhid. Sebenarnya ini yang akan ingin saya bahas pada episode kali ini, pertemuan kali ini, karena ini yang selalu kita lupakan, padahal mulai zaman TK, kaya jenis-jenis anakku malam ini selalu di, awal diajarkan di pelajaran agama Islam adalah ilmu koli. Apa itu sahadat, nak? Ada berapa jumlah sahadat, nak? Sahadat itu apa aja, nak? Nah, itu hanya koli ya secara ilmu, ya. Namun bagaimana kita meng-appreciate itu secara dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa makna Tauhid sebenarnya? Nah, itu ya seling, sekarang lagi fenomenal dimanapun sebenarnya, kayaknya di Indonesia ya. Karena memang asyam, manusia selalu beriktilaf, ya. Kok menungso, di Islamai ada banyak golongan, golongan-golongan dalam Islam. Apa? Firqoh ya? Firqoh, ya. Yang akhirnya, kalau kita tidak memandangnya itu sebagai sebuah rahmat, ya. Itu akan mencerai berdekat kita sebagai umat Islam. Nah, itu yang sering kita lupakan sebenarnya. Saya ingin, saya ingin nih. Oh, kepingin tadi, kebetulan ini kita bertiga ya. Mungkin ini adalah... Apa ya? Apa ya? Biasanya teman-teman majlis kita kan banyak yang ada di sini ya. Ini ada beberapa aja yang hadir. Alhamdulillah yang sudah hadir di depan. Tolong didengarkan baik-baik ya, teman-teman majlis ya. Jadi, yang intinya, Aku kan bangkaran dengan coro mu ya Allah. Ya. Ini menceruni Islam. Tentang Firqoh yang disebutkan oleh Mas Wahyu atau Staf Wahyu ini ya. Kan bangkaran dengan coro mu ya Allah. Aku, 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 teman-teman aku si Muhammad ya. Teman-teman aku si Muhammad ya, teman-teman. Aku si ngomong nanya, saya kicari nono Islam. Aku Islam nusantara. Apa yang penting dalam, kita tetap dalam ikatan. Naungan kalimat Tauhid lah ilahi Allah Muhammad Rasulullah. Eh, Tauhid Akhidah itu bukan dikendera. Ya, ya. Guntur ada di atributmu. Masukkan Tuhan lah ilahi Allah. Ya. Tapi kan menjadi sosok yang munafik ya. Tapi kan, seik, seik, lah ilahi Allah. Kita pahami makna hakikat mana lah ilahi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kan, seik, 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 harap-harap. Waduh, aku, 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 gak selamat. Masih mengharapkan di luar selain Allah. Ya, berarti kamu masih belum la ilahi Allah. Ya. Begitu juga kalian mengidolakan. Boleh mengidolakan. Kamu, coba. Jim Morrison. Aku mengidolakan Jim Morrison. Aku mengidolakan ID Vader ya. Kamu, coba. He? Kamu, coba, coba. Large and chill. Hahaha. Kamu, coba. Kamu, coba. Kamu, coba. Ya, ya, ya. Steve Rayford juga. Yes. Itu yang membentuk. Yes. Kedeparan kayak itulah. Itu kan secara, kita secara circle. Hidupan kita sehari-hari. Secara bentuk kita. Jadi yang pernah kita bahas di episode- episode yang lalu. Terus ini gak usah ngomong ikhtilafil. Maksudnya dalam bentuk keislaman kita. Ya. Uang, saya, ke. Uang, model gue. Uang, ini. Ya. Uang, ini sudah pernah kita bahas. Kulak-kulak. Ya, ma'ala. Saya kira-kira di Farah Puh kemalam. Kemudian. Gua ada, saya bilang. Katakanlah. Ya. Setiap manusia. Ya, ma'ala. Setiap kamu itu bekerja pada. Ya. Talent-talent. Ya, lo di kalian. Farah Puh kemalam. Dan Tuhan kalian itu lebih mengerti. Lebih tahu. Lebih faham. Siapa-siapa akan mendapatkan hidayah. Apapun mau. Dan gua ada. Saya bilang. Mendapatkan petunjuk di jalannya. Ya. Mas kubur model. Mereka apa? Mereka apa? Sekalipun. Tapi kalau. Malah dia yang mendapatkan hidayah. Kayak sini seperti itu. Ya, dari situ kan kita gak isap meranaikan orang. Betul. Jadi banyak. Konteks yang akan kita bahas dari ketauhitan ini. Karahnya menyangkut semuanya. Malahnya, kalau kalian bisa. Memahami benar-benar ya. Eee. Seperti ya. Saya pernah baca di. Jamiur Usul. Filawliya ini ya. Ini kitab. Kitabnya. Kitab. Lekot sebenarnya. Jadi. Sebenarnya itu. Semuanya kembali kepada. Eee. Tauhid ya. Tauhid ya. Dari perkataan Tauhid. Awalnya kita ucapkan. Tapi itu yang membentuk kita. Kau ngkafir ngomong nolah ilah ilah Allah. Seperti. Muslim ya. Saya ingin di muslim. Itu sebenarnya. Fenomenal sekali. Bahkan saya mendapatkan DM. Inbox. Gos. Ojuk percaya iku. Gos. Iku islami. Gos. Ini. Karena. Apapun. Selama dia tetap dalam ikatan. Uqwa islami yahidah. Dia dibukakan kita. Dengan. Eee. Dalam satu kalimat. Wahid lah ilah ilah ilah. Memanggur semua. Dia tetap saudara ke islam. Wawang kum di. Wujud-wujud masa di. Barang di nerokok. Barang di surga. Yang ketemu. Tiba-tiba. Padahal itu. Karena nambah. Tiba-tiba saya ketemu di surga. Gini di lawang gini. Gini di lawang kum. Ya. Ulu lu. Tadi. Iku yang perlu saya tekan. Jadi bagaimana cara kita. Mengapresiasikan kehidupan kita. Sehari-hari. Dalam makna kalimat. Taukan kita sebutkan. Kau edewik mulai lahir. Islam. Ini mu'alaf mu'alaf itu yah. Yah. Apa enggak berat mereka untuk. Berat yah. Nah. Berat. Memahami. Bahkan nantinya mentadaburi. Bagaimana. Apa. Islam ini sebenarnya. Bagaimana kenapa kok. Ya. Apa. Mu'alaf itu. Sebelum. Dia Islam. Bahasa rasanya diampunin. Sebuah kebenaran. Ya. Laku mandangnya. Ya insya Allah. Ya Allah. Banyaknya virko ini. Sebenarnya kita punya sikap lah. Sikap itu. Itu. Kalau. Kalau di. Bikin ramping aja. Dua aja. Enggak usah. Kau lupanya. Satu. Kalau lihat virko itu. Perbedaan itu. Yang lu sebagai perbedaan itu sendiri. Jadi. Mana mau ini. Enggak tadi yah. Unut aku. Aku pernah soalnya. Aku kan. Kayak bismillah itu kan. Sir. Tetap di pacar. Waktu itu. Pas aku pakai. Iki. Hamis. Main ke tempat kosnya. Ustadz Norman. Mas Norman. Mas Norman. Sifor gitu ya. Norman Sifor. Sana pas mau ke masjid. Kok disuruh imami. Ya karena pakaian itu. Maksudnya ya. Sebiasa ya. Imami. Kesalahan saya adalah. Enggak bertanya dulu. Cuman akhirnya mereka memahami. Terus. Setelah sholat. Ada puji-pujian. Biasanya bareng. Itu. Aku sendirian. Maksudnya. Mereka langsung kayak kode. Ngasih kode ke saya. Sebelumnya setelah itu. Saya ilmu. Mestinya raksiku. Aku mempersilahkan mereka yang. Mimpin. Ya. Tapi aku lupa. Aku blank. Karena. Ada urusan. Tertentu lah. Yang harus aku fokus. Terus. Terus. Itu. Itu pandangan pertama ya. Maksudnya. Bahwa itu memang perbedaan. Tapi aku lebih cenderung ke ini. Bahwa itu setunya. Disamping. Daripada aku menganggap itu. Perbedaan ulama. Mending itu. Menganggap itu adalah. Kekayaan ulama. Gimana ya. Betul. Betul. Karena. Seperti yang saya utarakan tadi. Adalah. Istilah. Perbedaan itu adalah. Roh. Amat. Ya. Itulah. Bukti kan. Selain Allah kepada kita. Ya. Nanti aku kan. Coro. Paribasan. Ya. Sikap. Sikap. Dalam bentuk pencikapan. Lupa sih. Sikap. Akhirnya. Mau tiba-tiba. Menurut suhaikum. Mau kan. Kepingin belajar. Ya. Jadi. Jadi. Majelis-majelis ilmu. Jadi rame. Pondok pesantren. Jadi rame. Ya enggak. Ya enggak ngonok. Siar Islam ini enggak akan. Tegak. Di bumi ini. Tanpa adanya ikhtilaf itu. Makanya kita harus bersyukur dengan iktilaf. Enak lho. Iktilaf itu kayak. Stimulan buat. Terdas. Nah. Tapi sama semuanya. Ya maling ngonotong. Enggak ada depan. Depan yang satu. Betul. Dirangsang. Jadi. Ya inilah yang dinamakan. Halawatul nama. Manisnya iman. Ya. Jadi kalau kita bersama. Kita berbeda. Mencari. Kebenaran kita. Bersama-sama. Ya. Kayaknya ya tetap. Ya. Maka nih. Yang tetap harus diingat-ingat. Itu ya. Seperti apa yang telah tertulis dalam Al-Quran. Ya. 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 dengan hatimu. Dan dengan. Eh. Perang-perang. Ya. Ya. Pak. Ya. 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 Itu. Ya. 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 Yau. Seki. kayak ada guru saya bilang masa dikemput, aku kalau ke suatu tempat kemana itu yang tak cari pertama masjidnya, masjid terdekat mana masjid terdekat, masjid melatih diri untuk dikontak terus, dan jaga waktu lah, jaga hubungan dengan aku, nah keterkaitanku dengan stasiun itu sebenarnya di masjid alikhlas itu, di stasiun itu, teman-teman paling pojok, tapi aku ngeliat ada hikmahnya, paling pojok, jadi aku perjalanan itu kena semua orang, tak sopok apa, insya Allah kayak gitu, malah saya bisa ngeklaim bahwa mulai dari ujung sana, yang paling jauh dari masjid, paling daerah, helm-helm itu daerah sebelah mana itu berarti, utara ya, timur, pokoknya paling ujung sampai ke masjid itu, itu yang paling kenal banyak itu insya Allah, saya, kalangan pegawai stasiun, mulai dari, apa, mas Mayu, mas Unyep, mas Unyep, mas Unyep, oh mas Unyep, nah, suatu ketika, pas apa, pas menjereng-jereng itu, udah masuk waktu lah, ke masjid, azan, habis azan, ini mami, setelah selesai, balik lagi ke venue, ada ibu-ibu nyegat itu, ibu-ibu nyegat, pesanya, mas, mas, bentar, bentar, mas, ini masnya tadi yang azan ya, sama yang nginami ya, njeng-njengku, terus yang nyanyi juga, oh iya, tadi ngeliat, iya, saya ngeliat, ini apa gak bingung, mas, katanya gitu, bingung gimana, bu, sambil nunjuk masjid, bingung ke surga, terus nunjuk ke neraka, surga neraka, apa gak bingung, mas, oh, kalau saya bingung, gocekan, bu, ternyata maksudnya, beliau ini, nganggep bahwa, potensi ya, potensi ya, antara, sebuah perilaku, ini seorang musisi, masjid, apa, masjid, rajin, rajin untuk ibadah, masjid, nah, beliau ini memanang bahwa, kalau kamu ke masjid, ya potensimu surga, kalau kamu ke tempat musisi, potensimu, neraka, oke, itu perspektif yang memang dasar, ada, ada, apa istilahnya, pendapat yang memang khusus, haram, musik itu haram, tapi ada pendapat lain, ya, itulah kekayaan tadi, karena ibarat kayak pisau, kalau memang yang menggunakan itu benar, jadi benar, kalau musik itu digunakan dengan benar, ya jadinya benar, insya Allah, nah, saya tuh, jauh gini gak beliau, jadi gini, bu, ya ini, mohon maaf ya, pengisian, masih bukan mau, apa namanya, ngedek-ngedek mawanda, ini, enggak, ini adalah, kita memang saling share, kita berbagi pengalaman, maksudnya, untuk sama-sama kita saling mengingatkan yang ada-apa ikan, intinya dimaksa seperti itu, amar ma'ruf, amar ma'ruf, kalau nahimung kan nanti ada sedikit, ya, jadi intinya, saya, jauh gini, kalau gini, ngaputin, bu, sebenarnya, saya itu dulu itu, hidup bigot, saya kira-kira, itu pandangan saya, itu juga pakai bahasa yang diajarkan oleh beberapa guru saya, termasuk salah satunya, mas, jadi kemput, itu juga musik, saya, gitaris dari, apa, grassrock, ya, jadi, masih tetap istighoma, istighoma, ya, jauh, jalur dakwah, dan musiknya juga tetap jalan, karena, ya itu tadi, kalau secara awam, menganggap musik adalah neraka, masjid adalah surga, seperti yang dibahas dari teman kita, mas, mas apa, kemarin yang saya di konten ini, masih smith, ya, nah, jadi, itu adalah, eh, pandangan yang dangkal, sebenarnya, karena kalau kita menganggap musiknya adalah sebagai media dakwah kita, alangkah indahnya, ya, jadi, karena, karena, ya, itu yang kita mampu, itu yang kita mampu, ya, seperti yang saya anggapkan tadi, kan, ya, ya, apa, ya, jadi, dan bekerja lah padahal jalur murid, masing-masing, di mampu, kamu semua langkah, kamu semua di musik, kamu ada di gambar, kamu ada di botман akik, kamu ada di botamel opo, ya, dan ketelangan sembarang kali ya. Dari situ, kalau kita tetap bermu'idrah hasanah untuk menegakkan li'lah, li'kalimatillah, kita untuk si'ar, agar musuh kuasa tak butuh di tolong, tapi kita tetap menolong agama Allah, untuk tetap menegakkan agama Allah, harus tetap berdiri sampai yaumil akhir. Sujud harus tetap ada. Betul. Terus saya bilang gini, tadi sampe hidup bigot ya? Hidup bigot, ambil mobilnya disurubu. Oh iya bang? Wah asik. Boleh gana nih, gana nih Denny gitu ya. Tapi gaya saya ngomong, tadi hidup bigot. Jadi disurubu disik, baru ngomong. Jadi gini bu saya tuh, dulu hidup bigot, ibaratnya. Ketika saya mentas, apakah saya sampe hati melihat temen-temen saya tetap bigot. Meskipun mereka gak sadar ya. Tapi suatu nikmat buat saya ketika saya menyadari bahwa memang mereka harus di tolong. Meskipun cara saya harus berhati hati. Nah ini yang saya lakukan, ini sangat berhati hati banget. Karena yang tahu bahasa mereka ya saya. Karena pengalaman bu, ketika mereka didatangin Ustadz. Ibaratnya Ustadznya di doni, diludahin. Ya kita ini gak ngajak dengan, cukup dengan bahasa yang, mungkin awalnya saya sempat kelas ya. Biasanya orang pertama hijrah itu ya orang berapi-api. Tapi seiring waktu saya memahami bagaimana cara yang lebih komprehensif lah. Lebih halus ya. Lebih hasanah ya. Lebih hasanah ya. Akhirnya maksimal ya saya pamit lah ke masjid. Mungkin ada temen-temen yang masih ngomong. Ya us, titip ya. Monggo. Titip salam ya. Nggak tahu salamnya dijawab atau enggak. Salam yang imam ya atau yang marboli ya. Enggak ngerti ya. Ya, sering kita jumpai seperti itu. Jadi, makanya seperti yang Mas Wahyu ya. Pernah kita ngobrol bareng, belum apaan itu ya Jawa ya. Kita lebih baik memberikan langsung tahu ladang. Kalau memang tidak bisa dengan perkataan, ya dengan tindakan. Tapi contoh. Bukan tindakan, langsung mordis sepak ikan jahat. Hei, nggak sebuah enak, wajar lo. Melayu nggak be. Betul seperti tadi. Lagi ini nolong mentah, langsung ditarik, nggak mungkin. Pelan. Bayu 200-tand belakangan, accigakan. Kayak Pak dengan strategi yang hitmat. Kalau hidup dia ngobrol Bahkan... Dulu memang saya sempat melihat postingan-postingan mas Wahyu text dan pas Unyak ya. Nggak tahu lah delimana Penyuk Nihak Letiual ini penyu. Nggak boleh sebenarnya dan Haku Jera 12 itu itu. memberikan lakob-lakob jelek kepada seseorang itu kan enggak, tapi wasik ya Insya Allah ada artinya, ada artinya, filosofinya adalah panjang umur Insya Allah, Insya Allah Keras dulu beliau ini di sosmed, tapi saya menjadi rekan yang seiman meskipun saya enggak pernah akrab segala liburan, tapi ada ikatan dari itu Iya Wasik banget Tapi tak jalan, meskipun aku ya, aku ya bodoh dan awah ya, tapi kan secara hikmah dengan jalan saya sendiri Akhirnya kita dipertemukannya, di momen yang dimana kita tidak menyadarinya, akhirnya kita bisa bersama-sama bareng untuk saling mensyidarkan Likrullah ini Itu kalau bukan karena Allah yang menggerakkan itu? Betul Mungkin Jadi intinya Gak bersih ngolak-ngolik nanti Ya Almuqolikala gulub Ya Almuqolikala gulub Ya Akhirnya bisa Ustaz Nyeb Ya dikatakan hijrah meskipun kalau saya rasa hijrah nyalah nanti-salah itu enggak ada ya Cuman Hidah ya, kapan turunnya Yang akhirnya bisa mengubah sosok seorang Mas Bunyeb ya Yang sekarang Lebih apa Dikenal dengan Ustaz Wahyu Hermawan Melanin ya Mas Bunyeb melanin ini sebagai sosok yang benar-benar insya Allah istiqomah Amin Jadi saya merasa bangga disitu Kemudian saya dapat telepon kemarin ya Mendadak dari beliau Terus Kalau ingin sampai akan sesuatu lanjutnya Kenapa ya Ngerojat akalita sehingga Barok-barok Allah Aku merasa Disitu saya mendapatkan ikhtiroh Ya Dan inilah Kesempatan kita untuk saling berbagi bersama Jadi Mensiarkan Ya seperti ini Ya Perlahan akhirnya Jalan kebaikannya akan terus terbuka Ya Teman-teman juga kalau Apa isilah ya teman-teman ini? Teman-teman jelas Jalisun Jalisun Bahasa Qur'an Jadi kita awali dengan itu Insya Allah Percakapan kita insya Allah Nanti akan Banyak sekali keberkahan insya Allah Bagi itu sih Termasuk Apa namanya Buat mau yang belajar dari nol Boleh Nanti mungkin barangkali Barangkali ada Jadi mungkin ya di era sosmed semacam ini Gak mungkin kita Ada teman-teman yang memang minat untuk ngaji bareng disini Makanya kenapa kita namakan Ini ide dari teman-teman ya Majelis menjadi majelis ya Yang dulunya ngaji bareng rocker Kita membuat sebuah tema Konten semacam ini Ini kemungkinan Buka kitab Apa gelam? Ya Apa kata mabbingung Apa kata mabbingung Apa kata mabbingung Sama kata umondo Kita buka kitab Iya Kita Apa Kau Estambahatun buka balau Buka mantik Ya Durumana buka muncet Itu sudah tidak memungkinkan Jadi intinya kita mentadaburi Untuk selalu mengingat Allah Dengan konten yang semacam ini Guyonan, begejekan, barang Sampai saya ingat ini ya Saya pernah membacanya di kitab Yahya Ini juga Banyak yang mengatakan ini adalah suhadi Insya Allah Inna min khiyari umati Quman yata'akuna jahron Minsa'ati rahmatillah Jadi Sesungguhnya ya Dari umat-umatku yang terpilih Itu nantinya itu Satu kaum ya Banyak kaum ya Kauman yata'akuna jahron Wuyuyuk kakal-kakal Tapi itu untuk apa Minsa'ati rahmatillah Untuk selalu mengingat Rahmat Allah Ya semacam ini mau Begejekan, majlas, barang roke Ngerasainya Allah Ya, oh gak ada gak tau ngerasainya Gak tau kan Gak tau gak, gak tau Ngerasainya Ngerasainya Bahlo'iku Lumu'abu'an alayku Fasik Alayku mu'afi Gak pernah kita seperti itu Alhamdulillah Kita dikumpulkan disini Hanya untuk Minsa'ati rahmatillah Ya Dan dilanjutkan Dan mereka itu Di antara Umat nabi yang tadi itu Pada saatnya itu Mereka itu yang Menangis Sirron Dikalah kesendiriannya Dikalah kesendiriannya Karena apa? Karena khaufan takut Min azabi Dari azab Allah Ya itulah Maka nih Dari Apa? Era ke era Ya Gitu era gitaris Bulu duduk ya Anu asal Ya jadi Dari era ke era Mulai jaman rosor Itu ya seorang model Kayak ini Hasilnya ya Cuman kan gak pernah Terexpose ya Biasanya ada Majelas model Kayak ini Nah sebenernya Ya tapi ya Orang-orang tertentulah Ya mungkin Dari ulama-ulama tertentu Sengwani Begejekan gue yang Merasanya Allah Lekawani Begejekan Berarti ngajinya kurang Tanteng Ya Ngopinya kurang Tanteng Tanteng Ya Berarti Biasanya Terkadang Kayak wong-wong itu ya Yes Instan Mereka menggapannya Maharam Lekas wani Kohar-kohar Ya Seperti itu Tapi Ngajik Gue ingin Begejekan Merasanya Allah Teman Ketetak Ya Ya Gak Yat hak Una jaharon Gak 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 Gwani Gwiu Spontan Reflek Gwaha Gwadih Gwani 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 Ya Inilah kelebihan Umat Rasul Jadi Miliari Dari umat Pilihan Miliari Umat Jadi Umat Pilihan Gwadih 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 Beneran Dikatakan Tadi Mas Nguyip Tadi Kita Sudah Dibili Untuk Bertemu Semacam Ini Dalam Majel Seperti Ini Untuk Seperti Gwadih Sampai Sampai Dati Penyair Sampai Sampai Sekarang Tetap Dikumendangkan Dimana Mana Apalagi Yang Di Apa Ini Bahkan Di Pesantren Saya Dulu Selalu Menjadi Penggugah Pujian Untuk Sebelum Kita Berangkat Masjid Semacam Itu Tidak Ada Rencana Allah Yang Indah Kita Tidak Mungkin Allah Memilih Kita Untuk Selalu Guyu Cekakaan Waini Tapi Untuk Minsah Hati Roh Matillah Dan Insya Allah Dan Saya Percaya Anda Lihat Disini Pasti Wain Beku Nasir Dan Nangis Nangis Bagi Gak Masjol Leng Ya Allah 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 Ya Amin Loh Ini Tenang Aku Tenang Desa Mas Membantu Ya Karena Lihat Dering Duma Dewi Ya Kek Warasana Dewi Ya Kalau Al-Quran Dan Hadis Pun Kita Diwajibkan Ya Selalu Mendoakan Setiap Salat Kita Harus Mendoakan Mendoakan Untuk Kifurkan Keselamatan Bagi Orang-orang Yang Sholeh Orang Yang Opong Ness Men Selain 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 Kita Mengkaji Untuk Ilmu Yang keangguran bersama disini seperti ini insya Allah ini adalah orang-orang yang tinggal dan pasti saya yakin insya Allah anda ini kalau malam mesti ya beku masih ramai insya Allah insya Allah tajut gak nangis ojok kli ojok sampe awamu ya minimal pas witir ya seperti tadi kan ya kita ketemu ya mas ini belum datang ya tadi ada staf lahir ya teman saya oh ya iya singkon jalur tangan wombombo siap Right ya itu salah satunya jiri-jiri orang isyutabjithullohilladina yisutabjithullohilladina amand yisutabjvitullohilladina amand bilkaulul sabit filhayati filhayati dunya jadi, saya yakin orang yang beriman ya's 보고事情 kata-kata tau kita makanya perlu saya tekankan, ayo re, mojo, wana subhanallahillahi laluh, ini atributmu, ini canggamu, ya, le, perlu yuk, hatimu, sad, apa ini, se-actionmu, mentadapuri alquran, ga mau postelmu masuk kontak Tuhan, ayo merinyo, ayo, aja baru ga mau, gitu loh, ya, mas Denny mungkin pernah ya, ngalami ya, jadi ada gini, sad, kadang, pas kita ngobrol sama orangnya, ini makanya pelajaran buat takmir juga ini, takmir masjid, cakep ya, aku ya takmir, jadi ada, takmir itu masjid yang din kalau ga salah beliau ini, iya, juru kamera, jadi, bro, apa yang menghalangi, ini, kadang-kadang bicara seperti ini kalau udah deket ya, jadi, saya menghalangi, menghalangi menang masjid itu apa sih, bro, ya, kan, gak itu, bro, aku ini kotor loh, rosu, aku ini sungkan loh, berarti Allah, aku mikir, bukannya kalau, logikanya gini ya, kamu ada masalah kan kamu jauhi, karena kamu takut sama salah itu, sementara, kalau kamu takut sama Allah, gak ada salah lain, kecuali malah mendekati, bener gak? betul, 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 nah, masjid itu tempat buat membasihkan diri, kok mana dijauhi, ya, itu mesti unang-unang saya, meskipun gak frontal saya, selesai, ini, saya bahasakan dengan, ya, sambil ngambil kore jatuh, itu kan, korea terlupas, ya, ikhtiroh banget, ikhtiroh buat saya, ya, jadi, ya, gitu, nah, itu, itu pelajar, nah, kalau dihubungi sama takmir, makanya kayak gini, kita lagi shalat, kalau samaan, ya, masjid, kadang-kadang ada orang sih, semalam dia maksiat, terus orang isu, eh, lu, aku pingin masjid, atau siangnya, masjid gohorin, karena dia ingin masjid, ya, dia orang, apa, dia orang, orang khos, ke masjid ini, tapi, begitu rono digambau, karena orang-orang sudah selesai shalat fardu, itu, gimana nanti takmirnya yang perlu disuapkan, karena ada, apa ya, ada kalimat tawid yang ingin dia representasikan, gitu, ya, gak jauh-jauh dari tawid, atau di kasus lain, usah gelam shalat, udah mau shalat, tapi ternyata nungguin jamaahku, sentih, udah selesai, karena dia malu, mampu rokok, ya, apa-apa, yang yang, otok sing, dikonsi, gak sang nunggu rokok, mampu kecuk, mampu kecuk, terung-unggah, ya, akhirnya dia nunggu, begitu jamaah, selesai, dia mau masuk, dikunci, dikembuk, pintunya, masjidnya, sama gerbang, sekali lagi gimana nanti tak minat tahun jauh apa ya akhirnya kasih tolong barangkali barangkali pelarian dia tempat-tempat seperti majelah seperti ini tapi kalau bisa lah kalau bisa aku saking untuk penguasa kalau bisa masih lebih terbuka gimana temennya Mas dari sini aku dulu ngaji kalau pertama yuk barangkali ada musafil dari dari warkotat kadang-kadang di masjid itu malah diusir-usir yang ironis ya iya harusnya kan tempat masjid itu ya sampai kita ngaji sebarang kali walaupun dalam 24 jam itu kan bener kadang-kadang ditutup gitu ya untuk menjaga untuk atau mungkin ada solusi kayak gini andai kata memang takutnya biasanya sih kalau pintu utama ditutup dikasih halaman di halaman itu ada ada beberapa masjid yang untuk musafir atau anu misalnya kayak itu diusir-usir itu diusir-usir jadi apa tempat cadangan lah ya untuk para musafir itu tidak putus jadi tapi mungkin ya negara ini masih belum percaya masih belum percaya sampai awal ini ya umumnya muslim lah ya ya merodoh ya karena mungkin pengelola-pengelola masjid karena banyak kejadian kota amal dimalingi lah hahaha ikut terkadangnya jadi kalau mau masjid gak tonton masjid di kampung gue ya ya yulah banget dimunci karena berkali-kali memang kehilangan uang kota amal masjid bener loh seumpah-umpah uang kota amalnya dibayar uang yang marbot memanisin soh jaga malam gak ada yang hilang malah berkah itu betul itu tadi sempat saya ngobrolkan dengan kok bukan di majlis malah dengan tukang parkir di depan kan oh ya oh enggak masalah ini masalah maklum apabila seberapa hal seperti itu terjadi kan malah bisa memakmurkan sebuah masjid gitu loh ya gak hanya oh dikini kok sampai gaulah tiga jumatan oh karena kemarin ada fatwa jumatan di sekitar 70an dari salah satu alim ulama di sekitar sini kalau mau melarang kalau tidak lebih dari satu kilo tidak boleh untuk di melakukan sholatnya Jumat gitu satu kilo maksudnya berjarak apa minimal satu kilo lah harusnya karena ini berdekatan antara masjid satu dengan yang lainnya ya seberarti ya bahwa ya memang mungkin Indonesia masih terlalu ter-cover banyak terkota jadi akhirnya kepercayaan antara muslim pun ya apa tipis gitu ya karena perbedaan itu dia ada perbedaan itu nyol makanya terus orang-orang seperti yang saya sampaikan itu kan adalah kayak kamu saya pernah pernah di jamaatan beli lo silahkan jamaatan beli lo melo torikoh naksabrandi yang melo torikoh sidik ya silahkan itu adalah sebuah torekot untuk kita selalu berzikru coba ini beda-beda tapi yang balikinnya sih kosa lho kalau kita dari Jakarta ada Singwak Semarang, Singwak Jogja, Singwak Sulu tapi tekanannya lah podo karena tujuannya lah tidak di surga sih tujuannya podo sih balik podo lho itu gak usah dipermasalahkan lu kalau kamu ada yang ada di NU ini apa? kamu mau jari yang nusantara aku bilang ya apa ya apa ya sebenernya orang yang mau ngomong itu itu wabi sama salafi ya apa ya karena belum maknanya apa artinya wabi sebenernya salafi itu banyak ikaya sebenernya kalau dibahas dengan gini orang-orang yang putusnya itu banyak jelas ya kan kita kan umat-umat yang yang itu tadi ya yang kita ceritakan yang seperti ya itu ya yang kita sampaikan tadi ya yang kita sampaikan tadi ya berusaha dari umatnya ayat hakuna jahron itu juga senangnya guyon loh ya wah dia senang guyon tapi tetep min jangati rahmatillah jadi semoga-moga itu itu juga yang ini lah ya mungkin kok kedawan uploadnya seakan tim upload ini ya apa ya disambung di next episode ya intinya ya konklusinya kita ya konklusinya ya seperti ayat yang kita sampaikan tadi jadi ayo kita pahami Tauhid ini bukan hanya dari atribut saja bukan hanya dari golongan saja ya betul ini maksudnya ya jadi bukan hanya dari perkataan saja ya tapi maknailah sebuah kata kalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini adalah sebagai aplikasi untuk kalian apapun perbedaannya tidak membatalkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah jadi semoga kita semua menjadi umat yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih